Halo teman-teman, selamat sore bersama kembali di channel Ian Iwan. Kali ini kita akan bahas tentang Tab Swap. Nah, di sini Tab Swap teman-teman ya. Yang sudah lama, kita sudah tap-tap mining, belum kunjung juga untuk launching-nya. Dan di sini kita lihat dulu apakah sebenarnya ada informasi terbaru yang ada di Tab Swap ini teman-teman ya. Ada sekitar 1 hari yang lalu ada seperti ini. Nah, di sini ada I'm going to OKX upcoming space. Will you join too? Nah, apakah mau ikutan juga? Ini 10 minutes, will you make it? Ini 1 hari yang lalu ya. Jadi, sudah ada pembicaraan antara OKX dengan Tab Swap atau Open Network-nya and Friend. Jadi, kalian bisa dengarkan untuk rekamannya ada di sini. Dan kalau sudah ada misalnya seperti ini, biasanya sih teman-teman ya. Biasanya itu sudah kunjung tiba untuk launching-nya. Nah, di sini ada teman-teman ya. Sudah ada juga dari OKX. Juga Tab Swap meretweet dari OKX bahwasannya Tone Space Session sudah ada teman-teman ya. Sudah ada. Nah, di sini kalian bisa memutar rekamannya juga. Jadi, saling-saling mendukung teman-teman ya antara OKX dengan Tab Swap. Jadi, saling melakukan retweet teman-teman ya. Nah, di sini Tab Swap. Kita baca dulu apa sih ini teman-teman ya. Ada informasi sekitar 1 hari yang lalu. Kita coba lihat teman-teman ya. Apakah ini ada informasi seperti ini? Nah, teman-teman ya. Kita coba lihat. Adopsi masal kripto gagal hingga penyantapan aplikasi menjadikannya nyata. Namun, ada beberapa masalah yang sedang terjadi. Bukan begitu. Tapi, mari kita tidak mulai dengan masalah. Tapi, beralih ke latar belakang uji coba adopsi masal. Menurut statistika, ada 575 juta pengguna kripto pada tahun 2023. Terlepas dari kenyataan bahwa ribuan proyek berjual untuk membawa adopsi masal. Where is mass adoption? Di sini namanya, who ship us? Oke, jadi di sini kita baca dulu untuk informasinya juga ada tentang ini namanya. Nah, kita baca dulu informasinya. Ini lanjutannya. TabSwap sendiri memiliki lebih dari 10% dari keseluruhan pasar kripto. Untuk referensi tentang ukuran audien, hanya dalam 5 bulan. TabSwap memiliki 64 juta pengguna dengan lebih dari 18 juta pengguna aktif setiap hari. Jadi, banyak sekali pengguna aktifnya setiap hari. Play to earn, aksi Affinity memiliki 2,6 juta pengguna harian pendapuncaknya. Wap to earn, stepen memiliki 5 juta pengguna secara keseluruhan. Nah, ini lanjutannya lagi. Namun ada tantangannya. Alex Stone dari Galaxy Digital menunjukkan bahwa pengguna baru mungkin tidak menghami prinsip-prinsip utama kripto seperti desenerasi dan hak asus mandiri. Hal ini dapat berdampak pada fitur inti mentang wang kripto di masa depan. Oke, kita coba baca lagi dimana ya. Meskipun demikian, aplikasi penyadap seperti TabSwap membuat cryptocurrency menjadi mudah, menyenangkan, dan dapat diakses. Meskipun mereka belum memberikan banyak pendidikan dan tidak dapat menyelesaikan semua masalah dalam kripto. Mereka meruntuhkan hambatan dan mendorong adopsi masal. Oke, kita coba baca lagi. Hasil survei menunjukkan bahwa 32% orang percaya kripto adalah penipuan dan 72% menganggapnya sebagai investasi yang buruk. Menyata aplikasi dapat membantu mengubah persepsi ini dengan terhubung dengan banyak orang. Mendingan pengalaman kripto dan ya, terkata pengalaman benar mengubah hidup. Oh, perubahan hidup yang diinginkan itu. Nah, ini ada lagi, teman-teman ya. Kita coba baca. Tapi, pertanyaannya adalah, apa selanjutnya jutaan orang sudah menggunakan kripto dan bahkan tidak memperlukan kripto sebagai penipuan? Tapi, apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka mengumpulkan perontok itu sendiri merupakan titik akhir? Tidak, yang pasti tidak adalah jawaban dari tim kami. Oke, jadi intinya, teman-teman ya, intinya kalau menurut saya pahami di sini, sebenarnya kripto itu sudah banyak orang yang memiliki dan sudah banyak memahami. Dan apakah komunitas itu adalah menjadi tujuan akhirnya? Sepertinya sih tidak, teman-teman ya. Jadi, di sini tujuannya apa? Tujuannya pastinya saling-saling memberikan cuan sebenarnya, teman-teman ya. Menurut saya pribadi, saya seperti itu, teman-teman. Dan kalau menurut teman-teman sendiri, seperti apakah untuk tab swap ini? Nah, seperti itu, teman-teman ya, dari informasi terbarunya. Yang mungkin bisa saya sampaikan, intinya di sini tab swap masih menggalang yang namanya, apanya ya, menggalang yang namanya pendekatan-pendekatan ke cek seperti OKX. Misalnya melakukan yang namanya sepis, percakapan-percakapan di dalam komunitasnya, percakapan-percakapan dengan exchange-exchange untuk mendukung dari program atau pencapaian target atau misi PC-nya, teman-teman ya. Jadi, bisa dibilang di sini lagi cooking something spesial, teman-teman ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini juga terlihat mendiskusikan dengan top ecosystem. Sekitar 2 hari yang lalu ada informasi tentang ini. The open network. Nah, open network artinya kan sudah mau membuka-buka, teman-teman ya. Ada di sini yes queen, ada tab swap, ada hamster combat, ada apa lagi-banyak, lagi-banyak, catizen, dan masih banyak lagi. Ini akan ada open network dan tamu. Jadi, di OKX space ya, di OKX space. Jadi, di twitternya membuka ruang untuk berbicara. Nah, untuk rekamannya, kalian bisa lihat tadi, teman-teman ya kan sudah ada untuk recording-nya. Sudah ada untuk recording-nya yang bisa kalian cek di sini, di putar rekamannya ini, teman-teman. Kalaupun kalian lihat di dalam aplikasinya, tab swap ini sekarang sepertinya masih lagi-lagi untuk, apa namanya, masih kita bisa main di sini, teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa main juga. Nah, di sini cara teman-teman hanya text-nya menonton, teman-teman ya, text-nya menonton. Ini pun saya juga kadang-kadang nonton, kadang-kadang tidak, teman-teman ya. Tetapi untuk yang selain cinema, sudah saya kerjakan. Misalnya, join our social, youtube, atau youtube channel, itu sudah saya kerjakan. Cuma ini kadang-kadang rada-rada ikut, kadang-kadang rada-rada tidak, teman-teman. Karena di sini banyak sekali untuk video-video yang ditonton. Nah, yang biasanya saya sering lakukan adalah tap, teman-teman ya. Yang di tap sini, misalnya di boost dulu, teman-teman ya. Kita tapping boost, kita get it. Nah, untuk tapping guru, di sini kita bisa tap-tap seperti ini aja, namanya, untuk menambah balance. Nah, jika kalian untuk menambah queen-nya dengan cara menonton video, silakan saja, namanya. Tapi, untuk itu biasanya sih kita harus menonton sampai akhir, namanya. Baru kita bisa mendapatkan yang namanya queen di sana. Nah, seperti ini aja, namanya, yang biasanya saya lakukan untuk menambah dari balance. Teman-teman ya, balance dari tap swap ini. Nah, di sini levelnya baru legendari dan mungkin, teman-teman, sudah ada level yang lebih jos, teman-teman ya. Atau mungkin ada yang belum juga mencapai legendari. Kita bersemangat aja, percaya dan yakin, teman-teman ya. Segera sesuatu, memang ada cuan dan tidaknya. Oke, yang penting kita mainkan gratisannya ini. Sampai jumpa dan semoga video ini bermanfaat. Intinya di sini, tap swap itu masih dalam proses untuk pendekatan ke exchange-exchange. Sampai jumpa dan semoga video ini bermanfaat. Bye-bye.